selamat pagi guys jumpa lagi bersama saya handi di channel youtube glory motor channel yang membahas segalanya mengenai otomotif dan modifikasi guys kesempatan pagi ini saya mendapat kesempatan untuk membantu seorang pelanggan dia belanja-belanja online tapi pengen dibantu pasangin nah kita bantu ya kita wawancara sedikit dengan pemilik motor nah ini dia bang dengan nama siapa bang? Aris bang siapa? Aris Aris ya oke motornya ini motor apa? Scoopy ya Scoopy Ring 12 ini kawan-kawan bisa lihat ya ini motornya udah semi modif ya ini keren semalam datang terlalu malam ya nah ini produk yang mau di upgrade ini apa? ada master rem RCB S1 ya warna black kemudian ada kaliper tipe S kemudian selang rem break house dari TDR dan juga pembelanjaan baut dan kemudian guys ini saya akan memberikan tips juga kalau kawan-kawan pasang shock di Honda Scoopy yang ring 12 ini ini kalau pakai ukuran 100 alhasil seperti ini ya guys gasruk dia guys tapi tipis tipis aja sih ukuran 110 sorry ukuran 110 dia bakal gasruk seperti ini apalagi kalau boncengan ya jadi terkikis jadi permintaan dari pelanggan ini mau diganti dengan ukuran yang lebih kecil yaitu ukuran 100 nah nanti kita juga akan lihat apakah ukuran 100 masih kena atau enggak tapi karena selisihnya tipis banget harusnya udah gak kena ya oke kalau ganti terlalu kecil juga kurang enak dipandang ya oke ini pagi jam 9 kita langsung garap ya semua langsung dikerjain oleh Charles dan Bandi dan kemudian nanti Rido akan ganti bannya sebelumnya motor ini sudah pakai sebelumnya kanannya pakai Brembo ya Bang iya tapi jatuh patah ya tapi Brembo yang ini kali ya ori atau bukan yang biasa aja ya oke patah jadinya digantikan ke yang standar lalu sekarang sudah ada beli S1 ini pilihan yang sangat tepat ya cuman kirinya ini masih tipe E2 ya bukan belum belum tipe S1 mungkin nanti akan diagurate oke kita bantu saja abang bisa silahkan duduk sambil nyantai ya oke stay tune terus dengan kita guys mudah-mudahan kawan-kawan juga mendapatkan inspirasi modifikasi Scoopy ring 12 dan terutama untuk info-info ban belakang ya guys jadi ini kesempatan yang bagus juga untuk kasih lihat ke kawan-kawan yang udah beli shock pasang ke Scoopy ring 12 mentok sana sini nah nanti kita coba bantu buktikan pakai ukuran 100 itu nggak bakal mentok lagi oke stay tune terus dengan gelap selamat menikmati jadi kawan-kawan seperti biasa ya kalau mau masang mas rem mas rem yang eh di motor itu dicopot dulu nih kalipernya udah dicopot soalnya nanti juga ganti ke kaliper tipe S seperti ini ya jadi sembari memasang mas rem banyak juga kita ganti ke ukuran yang lebih kecil yaitu ukuran 100 per 90 jadi ini bongkar total untuk bagian pengreman depannya karena selang remnya juga akan diganti selang rem TDR Oke nih kawan-kawan bisa lihat kebetulan dari pelanggan ini dia belinya yang ukuran 35 inch ini akan menjadi sebuah pembuktian lagi 35 inch bisa masuk nggak ke scoopy baru scoopy ring 12 nah saksikan terus videonya ya kemarin kita udah coba juga kalau kawan-kawan nyimak ya di video scoopy yang sebelumnya itu itu bisa guys cuma mesti setting penempatan dudukan ininya dudukan mas remnya dan lain sebagainya tapi kalau kawan-kawan mau lebih nyaman lagi sebenarnya beli yang ukuran 37 inch biar lebih akdol aja biar lebih merasa lebih safe aja ya pas belok-belok terutama nah itu bannya udah dicopot langsung diganti ke ban ukuran 100 Oke ini kaliper sebelumnya udah nggak dipakai lagi ganti ke RCB nah ini kita lagi settingnya kemudian biar ganteng sedikit pakai baut banjo atau baut kalipernya tapi lebih tepatnya baut banjo sih guys kalau baut kaliper nanti belanjanya salah belinya yang apa dudukan kalipernya nanti dikasih Oke selang rem sudah masuk ingat kerja selalu usahakan rapi ya guys jadi kita ini kasih handuk ya meskipun sedikit kotor ya kan nanti tinggal dibersihkan supaya nanti kalau ada minyak rem yang netes tidak langsung ke bodi kalaupun kena bodi jangan khawatir guys langsung saja semprot air putih ataupun air sabun ya jangan dilap disemprot aja nanti kalau udah netral baru dilap oh ya guys eh ini kan selang remnya 35 inch kalau di video-video kita itu yang sebelumnya itu menggunakan master rem rcb tipe itu ya E2 ya yang model mangga atau opa nah ini S1 kita coba lihat ya Apakah bisa pakai ataukah terlalu tens terlalu tegang karena terlalu tens juga enggak bagus guys sebenarnya ukuran yang paling pas makanya seperti yang saya sebutkan tadi ukuran yang lebih pas lebih Abdul lebih aman itu ukuran 37 inch atau 95 cm atau 950 mm oke nah lihat ini tetap bisa pakai ini tetap bisa pakai guys ya biar enggak mubazir ya karena pelanggan juga pengennya brand CDR ya cuman tens ya guys tuh lihat tuh tegang banget kan sebenarnya kalau ukuran 37 inch atau 95 cm itu lebih nyaman sebenarnya jadi lebih longgar sedikit lah belok nggak takut-takut tapi ya tetap bisa digunakan ya guys kita sesuaikan permintaan saja gimana Bang tetap lanjut pakai TDR lanjut ya Oke nggak papa yang penting bisa cuman bautnya harus kenceng ya guys karena kalau tens itu terkadang karena kita sering belok-belok bisa saja membuat baut menjadi sedikit kendor Oke tuh kalian bisa lihat ya sip jadi pemasangannya seperti ini sweetnya ya ringnya atas dan bawah jangan dua-duanya dibawah atau dua-duanya di atas Oke ini udah terakit dengan sempurna sebentar lagi kita akan suntik minyak rem Oke guys ini adalah proses memasukkan minyak rem ke dalam suntikan jadi kami pakai sistem suntik ini lebih nyaman nih nih lubang pembuangan kita buka ya jadi minyak rem bisa masuk lewat sana nah ini udah mulai disuntik tuh dikit demi dikit nanti minyak remnya naik ke atas nah kau bisa lihat ya minyak rem udah mulai naik gitu kalau saya paling seneng kalau misalnya orang upgrade pengereman itu enggak setengah-setengah jadi full set mas rem selang rem kaliper Kenapa karena biasanya kalau cuman ganti mas rem minyak rem yang lama itu bercampur guys kadang minyak rem yang lama itu udah bulukan yang udah item terus bercampur begitu enggak enak dilihat nah kalau kayak gini kan pure minyak baru nah ini tabungnya S1 ini selalu menarik ya guys cakep pokoknya lihatnya nah kalau sudah masuk seperti ini guys tinggal kita cek saja apakah masih ada angin biasanya ada sedikit angin tuh masih belum pakem kan tapi kita kompas sedikit demi sedikit buang anginnya dari lubang pembuangan yang di atas maupun yang di bawah nanti udah aman nah ini contohnya kalau kena tangan minyak remnya akan terasa hangat-hangat gimana gitu kan tapi disemprot saja pakai air sabun atau air putih biasa minyak remnya ya minyak remnya masih kurang banyak jadi kita bentuk lagi guys op sudah maksimum sudah maksimal di atas ya lalu kita tutup dulu lubang pembuangannya baru kita pompa sampai anginnya keluar oke nah kawan-kawan bisa lihat ini proses pembuangan angin sekarang dong udah mulai gigit kan eh pengeremannya cuman masih ada sedikit angin kita bisa buang lagi kita ulangi hal begini sampai atau proses begini ya sampai selesai guys nah kenapa harus pakai selang supaya pada saat kita tekan seperti ini minyak remnya akan keluar bersama angin-anginnya nah itu biar nggak ciprat sana-sini aja guys lebih rapi pengerjanya yang biasa ini kebetulan ada abang fitness nih bang say hello dong halo halo iya ini langganan ganti oli juga nih pakai motol dia oke kayaknya udah mulai gigit ya nah ini prosesnya udah selesai tidak ada angin lagi kawan-kawan bisa bedakan ya tuh udah gigit tuh oke proses done tinggal finishing ditutup dan dibersihkan di bawah tinggal dicek apakah sudah kencang lubang pembuangannya dan lain sebagainya oke habis ini kita akan melihat pembuktian kedua apakah bisa pakai ukuran 100 per 90 di ban belakang supaya ganti sop variasi lebih merasa aman tidak gasruk lagi oke stay tune terus ya guys oke guys sebelumnya sudah saya bikinkan videonya juga pemasangan sweet ya oke pemasangan sweet rem kita berusaha mempertahankan orinya jadi sweet bawaan dari RCB ini kita potong kita sambung aja guys karena sayang kalau yang asli dipotong ya tuh jadi soket aslinya jangan dicopot tinggal disambung saja baru diselotip oke jadi ini yang dari RCB ya guys kan tadi ada soket putih itu kita potong oke tembaganya kita keluarkan terus kita sambung oke guys ini adalah masa-masa pembuktian sebagai ilmu juga buat kawan-kawan ini ban sudah diganti ya ban Maxis ukuran nih 100 sorry agak kurang kelihatan ya kalau ini nanti kita ini videokan lebih nah kelihatan gak guys ukuran 100 per 90 ring 12 jadi kalau udah ganti ukuran 100 gak bakal gasruk lagi guys ini jauh nih tuh posisi pair dengan bannya kita lihat dari sebelah sini ya gak nampak ya pokoknya gak gasruk lagi ya guys tuh aman oke jadi ada jarak sekitar 2 cm guys eh 2 cm 2 jari oke jadi ini bisa menjadi pengetahuan buat kawan-kawan yang pengen ganti sok tabung usahakan ban belakangnya ganti ke ukuran 100 dulu jangan main langsung pasang-pasang aja oke mas rem sudah terpasang dengan sempurna kaliper sudah terpasang dengan sempurna dan selang rem tips yang kedua adalah kita ganti yang ukuran 37 inch ya 35 inch masuk guys cuman tegang ya cuman kata pelanggannya mau di keep yaudah kita keep aja kita pasang yang penting masih bisa sih guys oke demikian saja video dari glory motor semoga kawan-kawan merasa terhibur dan menambah wawasan dan ilmu untuk kawan-kawan yang suka dengan video dari glory motor jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax